Pemirsa Pemper DKI Jakarta telah melakukan penertiban di Pasar Ikan, Jakarta Utara beberapa hari yang lalu. Seperti apa daerah itu saat ini? Sudah ada rekan Ibnu Haikal dan Muasin Jalal akan melaporkan dari kawasan Pasar Ikan. Ya Haikal, bagaimana kondisi terkini di Pasar Ikan, Pasca Penertiban? Pasca Penertiban masih dilakukan revitalisasi kawasan komplek Museum Bahari, tepatnya di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemper DKI Jakarta pada hari ini menurunkan 9 alat berat untuk meruntuhkan rumah-rumah yang berdiri secara ilegal selama lebih dari 20 tahun di kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Tepatnya ada sekitar 500 bangunan yang diruntuhkan pada siang hari ini. Ada pun aparat gabungan sebesar 300 orang dari polisi dan TNI berjaga di sekitar kawasan Pasar Ikan untuk memaskihtikan ketertiban dan keamanan para pekerja umum yang melakukan penertiban runtuhan puing-puing agar mereka dapat bekerja dengan aman. Bisa dilihat pada siang hari ini dari kondisi yang terlihat di kawasan Pasar Ikan, seluruh bangunan sebenarnya sudah rata dengan tanah. Mereka pun saat ini tengah melakukan pembersihan puing-puing yang tersisa untuk diangkut ke dalam truk pickup untuk dibawa dan dibersihkan dari kondisi Pasar Ikan ini agar kondisi Pasar Ikan bisa segera bersih dan bisa segera melakukan pembangunan revitalisasi Museum Bahari Internasional yang direncanakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sembilan alat belar tengah bekerja dan terlihat warga sekitar Pasar Ikan masih mengumpulkan besi-besi dan barang-barang yang bisa dijual kembali dari sisara runtuhan 509 rumah di Pasar Ikan ini sendiri. Dari 500 kakak yang tercatat mendiami Pasar Ikan, berdasarkan informasi yang kami terima, 316 pala keluarga telah menempati rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta di Rawabebek dan juga Rusun Marunda. Dan di sini masih bertahan beberapa warga yang masih memilih bertahan karena masih menuntur adanya uang ganti rugi. Egan. Ya, kalau lah apakah masih ada warga yang mendiami wilayah ini? Egan, pada siang hari ini masih terlihat beberapa puluh, sekitar 30 warga yang memilih bertahan di lokasi Pasar Ikan ini sendiri karena mereka beranggapan dengan telah mendiami Pasar Ikan selama lebih dari 20 tahun, mereka memilih hak legalisasi bangunan yang mereka diami selama lebih dari 20 tahun itu sendiri. Seperti mereka juga menuntut adanya realisasi kontrak politik Joko Widodo sebelum menjabat sebagai Gubernur Jakarta yang akan melakukan legalisasi pemukiman warga ketika bagi mereka yang telah mendiami tempat ini selama lebih dari 20 tahun. Mereka bertahan di pos-pos yang ada di sekitar Pasar Ikan yang seharusnya didiami oleh polisi. Mereka masih menunggu Pemprov BK Jakarta untuk memberikan uang ganti rugi dan memberikan tempat baru bagi kios-kios mereka yang telah diruntuhkan.